Menanggapi invasi Israel di Rafah yang disusul oleh baku tembak hingga meninggalnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar, baru-baru ini Hezbollah melalui laman pemberitaan di Telegram mengungkap bahwa komandan pemimpin mereka baru saja memberikan perintah untuk meningkatkan eskalasi peperangan melawan Israel. Disebutkan bahwa Hezbollah akan mengirimkan lebih banyak pesawat nirawak dan rudal ke arah sejumlah markas-markas dan kompleks pendudukan militer IDF di utara Israel sebagai bentuk pembalasan atas berita duka dari kelompok perlawanan Hamas. Dikutip dari portal berita Ibrani Ma'arif menyebutkan bahwa sudah terjadi setidaknya tiga insiden dalam seminggu ini di mana pesawat nirawak yang melintas dari Lebanon mampu menjangkau jauh ke dalam wilayah Israel, salah satunya yang terbaru tampak momen menggelikan sebuah drone terbang di samping helikopter Israel ketika helikopter Israel sedang mencarinya di pinggiran Haifa. Terima kasih telah menonton!